Pemirsa, meski komedia Nunung dan suami tengah mengajukan permohonan rehabilitasi, namun proses hukum terhadapnya dan suami tetap berjalan. Hal ini disebabkan tindakan Nunung yang berusaha membuang dan menghilangkan barang bukti saat menggerbekan petugas. Kalau bicara pengaruh pastinya ya dulu ya 20 tahun yang lalu, itu kan lingkungan ya, lingkungan. Tapi kalau sekarang ini sih nggak ada pengaruh dari mana-mana, tidak. Dan itu saya lakukan murni, saya lakukan sendiri, dengan suami ya. Ya cuma berdua aja, nggak ada pengaruh. Kalau ditanya masalah itu nanti ke lawyer saya aja ya, Maia. Awal-awal sih ya, cuma tahan tidur gitu aja ya, nggak ngantuk. Tapi kesana-kesananya juga kembali lagi ya, capek, ya ngerasain capek, ya ngerasain ngantuk. Nggak ada efek yang menguntungkan, nggak ada sama sekali sebetulnya. Itulah pengakuan komedia Nunung saat diwawancara oleh tim Ainews terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Nunung mengaku menyesal dan berharap agar masyarakat, khususnya generasi muda, menjauhi narkoba. Sementara saat ini Nunung dan suami masih menunggu hasil asesmen BNN terkait permohonan rehabilitasi mereka. Proses asesmen memakan waktu tujuh hari sebelum akhirnya bisa diputuskan apakah Nunung dan suami akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi. Jadi diantaranya ya ada surat permohonan dari penyidik yang bersangkutan yang menangani kasusnya, kemudian BAP-nya baik dari BAP tersakamukun saksi, kemudian ada hasil tes urin dan surat perintah untuk penangkapan dan sebagainya itu. Itu kita cek untuk kelengkapan administrasi untuk persyaratan. Kemudian untuk ini apakah sudah sepengetahuan keluarga Bu? Atau ini hanya dari Polder Metro Jaya saja Bu? Kalau ini kebetulan sudah sepengetahuan keluarga, bahkan ada pengacaraan juga yang mendampingi. Oke, kemudian prosesnya sampai hasilnya berapa lama Bu? Ya kurang lebih satu minggu sudah selesai. Kemudian nanti hasilnya akan dalam bentuk seperti apa Bu? Ya dalam bentuk surat, nanti kita sampaikan rekomendasinya. Rekomendasinya? Ya dari BNN PDKI kepada penyidik yang memohon. Meski tengah mengajukan permohonan rehabilitasi, Kepala BNN menilai Nunung tetap harus menjalani proses hukum, mengingat ia sempat membuang barang bukti sabu saat digrebek petugas. Nunung diketahui sudah mengkonsumsi sabu sejak 20 tahun yang lalu, dan ditangkap pihak polisi yang dikediamannya bersama sang suami pada Jumat siang pekan lalu. Tim Liputan E-News melaporkan.